Terimalah nasihat saudaramu yang beriman, dan jangan berselisih dengannya, karena ia melihat kamu dalam sesuatu yang tidak engkau lihat dalam jiwamu sendiri. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan video kali ini. Semoga kita semua senantiasa dalam limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, rahimakumullah. Pada video kali ini kita akan sama-sama menyimak salah satu nasihat Sheikh Abdul Qadir Al-Jelani yang beliau tuangkan di dalam salah satu kitab beliau, Fathur Rabbani. Semoga bisa menjadi pelajaran, menjadi peringatan bagi kita semua untuk semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, rahimakumullah. Sheikh Abdul Qadir Al-Jelani mengatakan, Hati manusia yang jernih dan suci itu tidak ingat makhluk. Ingatannya menuju Allah. Lupa dunia, ingat akhirat. Lupa apapun yang berada di sekitarmu, dan ingat apa yang berada di hadapannya. Engkau tertutup dari mereka, dan semua yang ada pada mereka ada padanya. Mereka tidak sibuk dengan urusan dunia daripada akhirat. Mereka tinggalkan rasa malu. Terhadap Tuhan mereka tidak malu. Terimalah nasihat saudaramu yang beriman, dan jangan berselisih dengannya. Karena ia melihat kamu dalam sesuatu yang tidak engkau lihat dalam jiwamu sendiri. Karena itu Nabi SAW bersabda, Orang beriman menjadi cermin orang beriman. Orang beriman memberi nasihat yang benar kepada sesamanya, dan menunjukkan sesuatu yang tersimpan padanya. Ia pandai membedakan antara baik dan buruk. Maha suci penuntun hatiku, menjadikan aku penasehat makhluk, dan menjadikan untukku sebesar-besar himmah. Sesungguhnya, aku penasehat. Aku tidak butuh balasan kebaikan itu. Akhiratku, aku hasilkan dari hadapan Tuhan. Aku bukan pengejar dunia. Aku juga bukan penghamba akhirat. Dunia dan segala apapun selain Al-Haqq. Aku tidak akan bersembah diri kecuali untuk dia semata. Ia untuk zat mahasatu yang Qodim. Sesungguhnya, kerianganku menguntungkan kamu, dan kesedihanku menghancurkanmu. Wahai manusia, tanggalkan rasa besar di hadapan Allah, juga terhadap ciptaannya. Ketahuilah ketentuan manusia. Rendahkan jiwamu. Semula engkau notfah dari air hina, dan akhirmu jadi bangka yang busuk. Engkau jangan sesekali termasuk orang loba, dan pemburu nafsu. Membawa hawa nafsu ke pintu para penguasa, untuk penghasilan dari mereka, yang tidak dibagikan untukmu, dengan tingkah hina dan rendah. Sabda Nabi SAW Teramat pedih siksaan Allah bagi hambanya yang mencari sesuatu yang tidak dibagikan untuknya. Celaka engkau, wahai pembodoh ketentuan yang ditetapkan. Apakah engkau mengira bahwa bangunan dunia mampu memberimu sesuatu yang tidak dibagikan untukmu? Sesungguhnya, kehendak seperti ini, adalah bujuk rayu setan, yang bersemayam dalam kolbu dan otakmu. Bukankah engkau hamba Allah yang lemah? Engkau hanyalah hamba, penyembah nafsu setan, penyembah pangkat, penyembah uang. Rangainya niscaya engkau lihat, membawa keberuntungan, sehingga engkau menguntungkan jalanmu. Di antara ulama' berkata, Siapa tidak melihat orang beruntung, maka ia tidak beruntung. Engkau lihat orang beruntung, tapi hanya engkau lihat melalui mata kepalamu, bukan dengan mata hatimu, atau dengan penglihatan sir. Imanmu hanya iman yang tidak lekat dengan jiwa, maka tidak bisa tidak, basirohmu yang bisa untuk melihat itu padam. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya, bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Rakus meruput dunia dari punya orang lain, menjual agama dengan harga rendah, yang nampak dengan yang fana, itu menjadi hobimu. Selagi engkau kurang iman, maka perdekatlah kamu, perbaikilah kehidupanmu, sampai orang lain tidak engkau butuhkan. Bila imanmu kuat dan sempurna, mendekatlah kamu dengan pasrah di hadapan Allah, dan melepaskan kausalita. Memutuskan Tuhan-Tuhan, melepaskan diri dari segala keberadaan ini, melalui hati. Bebaskan hatimu dari tahan tumpahmu, keluarga, harta dunia, dan terhadap apa saja yang engkau lihat. Serahkan apa yang ada dalam genggamanmu, untuk keperluan pemilih, teman dan saudaramu. Jadilah engkau seakan-akan Raja Vati, telah mencabut nyawamu. Seakan-akan sambar nyawa, telah menyambar nyawamu. Seakan bumi, menganga menelanmu. Seakan gelombang dahsyat, menyedotmu ke dalam lautan, dan menenggelamkanmu. Barang siapa sampai ke makom ini, niscaya kausalita, tidak berpengaruh bagimu. Karena perbedaan itu, hanya menurut pandangan lahiriah saja, dan bukan menurut alam batinia. Wahai manusia, kecil daripada sebahagian. Nabi SAW bersabda, lepaslah dari kepentingan dunia semampumu. Wahai sahaya, bila saja engkau mampu lepas dari keterjepitan dunia, lakukanlah. Jika tidak mampu, maka bersegeralah dengan hatimu, mengadu kepada Tuhan. Dan bergantunglah di bawah rahmatnya, sampai keterjepitanmu dari dunia longgar untukmu, dan lepas dari hatimu. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Di tangannya tergenggam segala sesuatu. Dapatkan pintunya, mintalah agar membersihkan hatimu dari yang lain. Penuhilah dia dengan iman, ma'rifat, ilmu dan berkarya. Pintalah dia dengan memberimu yakin, dan berjinak hati dengannya. Dan agar menyebukkan setiap organ tubuhmu dengan taat kepadanya. Carilah setiap hal itu darinya. Jangan dari yang lain. Wahai sahaya, kelincahan lisan tanpa dibarangi amalan hati tidak akan mampu mengajakmu sampai kepada Allah. Perjalanan itu hanya perjalanan hati. Kedekatan itu hanya kedekatan sir. Amal itu hanyalah amal yang berfungsi. Serta menjaga hukum syariat melalui anggota tubuhmu. Serta berendah diri untuk beribadah. Barang siapa menjadikan lisannya sebagai tolak ukur, maka ia tidak punya ukuran. Barang siapa menampakkan amal kepada manusia, maka tiada amal baginya. Usahakan beramal dengan tersembunyi. Jangan engkau tampakkan secara terang-terangan, kecuali amalan wajib, yang tidak bisa tidak harus ditampakkan. Hukum-hukum dasar itu telah mendahuluimu. Maka tidak berguna hukum ciptaanmu untuk kau terapkan di atas bangunan yang mendasarinya. Bila bangunan bergeser, sedang dasar telah diletakkan, maka kuatlah bangunan itu dengan megah. Tidak kenal ikhlas, tiada amal baginya. Hukumlah amalan dasar dengan tauhid dan ikhlas. Lalu bangunlah amalan berdasar kekuatan daya Allah, bukan atas dasar daya kekuatanmu. Kekuatan tauhid itu pembangun, bukan kekuatan syirik dan monafik. Pentauhid adalah orang yang mengangkat kemampuan amalnya semaksimal. Sedang orang monafik tidak demikian. Wahai Allah, jauhkanlah antara kami dan orang monafik meliputi segala laku kami dan berilah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat sekalian, terrohimakum Allah. Semoga nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini bisa kita jadikan renungan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadan Allah wa'iyakum ajma'in Syukran kathir Jazakumullah khair Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Bagi sahabat Tabi Nadira yang telah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.